selamat datang di channel 11 sport kali ini kita akan membahas 3 senjata timnas indonesia u23 untuk menghadapi Vietnam di final piala AFF U23 2023 timnas indonesia u23 melaju ke final piala AFF U23 2023 skuad Garuda Muda akan berhadapan dengan Vietnam di Rayong Provinsial Stadium Thailand pada Sabtu tanggal 26 Agustus tahun 2023 malam waktu Indonesia Barat Vietnam yang menjadi salah satu favorit di piala AFF U23 2023 memiliki perjalanan mulus di turnamen itu mereka selalu menang sejak babak grup penampilan apik Vietnam terjadi di babak semifinal mereka mampu mengalahkan Malaysia pada fase tersebut dengan skor besar 4-1 sementara itu timnas indonesia u23 melaju ke babak final setelah menang 3-1 atas sang tuan rumah Thailand di babak semifinal kemenangan itu cukup mengejutkan terutama ketika melihat performa loyo Garuda Muda di babak grup meski demikian timnas indonesia u23 tak perlu merasa inferior pada laga final nanti mereka sebenarnya mempunyai 3 senjata untuk menghantam Vietnam pelatih asal Korea Selatan itu ditugaskan di beberapa timnas kelompok umur Shin Taeyong memang meningkatkan level permainan timnas indonesia namun sejauh ini Shin masih belum bisa memberikan gelar juara untuk sepak bola indonesia kesempatan Shin Taeyong meraih gelar pertama hadir pada akhir pekan nanti syaratnya timnas indonesia u23 harus menang atas Vietnam di final piala AFF U23 2023 Shin Taeyong tentu memiliki motivasi tinggi dalam laga ini ia seharusnya akan mengeluarkan taktik terbaik untuk mengalahkan Vietnam Ramadan Sananta menjadi sumber gol utama timnas indonesia u23 di babak grup ketergantungan itu sempat membuat permainan Garuda muda tidak sehat itu terjadi ketika timnas indonesia u23 hanya menang 1-0 atas Timor Leste padahal banyak sekali peluang mencetak gol yang didapatkan pada pertandingan itu namun ketergantungan itu mulai pudar di semifinal pemain depan lain seperti J.M. Kelly Shroyer bisa diandalkan untuk mencetak gol para pemain bertahan juga bisa diandalkan membobol gawang lawan ketika situasi bola mati timnas indonesia u23 kalah 1-2 dari Malaysia dan menang 1-0 atas Timor Leste pada babak grup piala AFF u23-2023 dua hasil pertandingan itu tentu kurang begitu memuaskan kondisi itu sempat membuat para pemain timnas indonesia u23 minder namun, skuad Garuda muda mampu membalikkan kondisi mental bertanding pada semifinal kemenangan 3-1 atas sang tuan rumah Thailand, tentu sangat membantu hal itu Garuda muda lebih siap untuk menyambut laga final melawan Vietnam Terima kasih sudah menonton video ini mohon dukungannya dan sebelum meninggalkan channel ini ada baiknya like, komen, and subred agar kami semangat memberikan informasi seputar sepak bola salam olahraga dari kami dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.